Jadi Hugh ini aku kasih nama Meg Yang artinya Megalodon Dan satunya aku kasih nama Leran Tapi guys Di video kita kali ini Aku bakal ceritain ke kalian Kenapa aku bakal ceritain ke kalian? Karena kalian semua udah aku anggap Bener-bener keluarga aku sendiri guys Dan kalian harus tau ini guys Karena di video kemarin juga sudah mencapai angka 100 ribu like Lebih Dan komennya juga banyak banget Yang sudah kasih nama ke Hugh Frost Diamond guys Tapi di video kita kali ini Aku bakal ngasih kalian kabar Yang sangat berduka sekali Kita kehilangan Meg dan Leran guys Sebenernya aku gak mau ceritain ini ke kalian Tapi sekali lagi aku udah nganggep kalian kayak keluarga aku sendiri guys Jadi aku bakal ceritain guys Aku minta kalian semua buat tonton video ini sampai habis Karena aku mau ceritain ke kalian Bagaimana kejadiannya sebelum Meg dan Leran meninggalkan kita semua di hari ini guys Tapi sebelum itu Frost Diamond mau kita semua Dan kalian semua buat sama-sama Sekarang kita doain ke Meg dan Leran Agar dia bisa masuk surga dan diterima sama yang maha kuasa ya guys ya Jadi aku bakal ceritain kronologinya Kenapa si Meg dan Leran bisa ninggalin kita semua guys Padahal awal-awal pas mereka pertama kali datang ke tempat Frost Diamond Itu kita pada seneng banget dan kita langsung di hari itu bikinin kolam ikannya Lalu kita juga cari airnya ke laut guys dan bawa ke sini Lalu ditaruh di aquariumnya di hari itu juga Dan Meg yang merasakan awal-awal itu semua Jadi memori kita kepada Meg bener-bener banyak banget ya guys ya Dan buat Leran juga yang baru datang sebulan lalu Sekarang udah ninggalin kita juga guys Karena satu kejadian yang dimana waktu kemarin Itu kita pas mau pulang di hari Sabtu Pulang ke rumah orang tua Dan kita tinggalin Meg dan Leran Terus kita kasih makanan guys Dan makanan itu sekitar 6 buah ikan Dan mungkin ikannya itu udah ada yang dicabik-cabik sama Meg dan Leran Tapi ada sisa Lalu guys yang Frost Diamond dan tim gak sangka-sangka Yaitu adalah makanan hasil cabikan dari Meg dan Leran Itu tersumbat di pipa saluran oksigen dari si aquarium tempatnya Meg dan Leran Jadi mereka gak ada saluran air lagi yang masuk Jadi tersumbat Lalu airnya jadi butek, jadi kotor Bahkan Meg dan Leran pun mungkin buang air besar dan air kecil Jadi airnya juga makin butek lagi Dan apalagi ikan yang habis dicabik-cabik Pasti ada kayak sisa-sisanya Itu pasti membuat airnya lebih kotor lagi Bahkan bisa beracun Dan tadi guys ya Ketika aku ditelepon sama mbak Di bawah katanya Meg dan Leran udah gak ada ya guys ya Dan airnya butek Lalu tim aku cepet-cepet buat muras Airnya Tapi belum ada berani yang ngambil Meg dan Leran Karena airnya mungkin takutnya beracun Jadi kita kuras dulu Dan ini kejadiannya ya guys ya Aku sedih banget Sekali lagi kita doain buat mereka Meg dan Leran Itu kucing guys Bentar dulu komen dulu guys Dan guys Ini pun kucing kita pun ikut sedih juga ya guys ya Si Doge guys Kalian liat si Doge Dia sedih banget Kehilangan Leran guys Jadi kita sering main sama-sama Jadi Doge ini anaknya dari Si Popol guys Ini udah gede banget sekarang Sekali lagi kita sama-sama buat doain ya guys ya Dan terus pas Frost Diamond Ditelepon kemarin Kita langsung cepet-cepet Buat pulang kesini Lalu ketika Frost Diamond Datang jalan Ternyata si Meg dan Leran Beneran udah gak ada Udah ninggalin kita semua guys Padahal Frost Diamond belum sempet Mengucapkan perpisahan gitu Frost Diamond kita masih hidup Masih bernafas Ternyata mereka berdua udah Mengembuskan nafas terakhirnya guys Jadi kita gak sempet buat ngeliat Di detik-detik terakhir Dari si Meg dan Leran Sedih banget guys Kasih banget ya Kita bawa-bawa dulu Ini kucing ini gak bisa ngediem nih Jangan lalu cik Yaudah kita kasih diamain dulu guys Kita gak tau mungkin sekarang Aquariumnya jadi kosong Wah aku sedih banget ya guys Mungkin beberapa bulan Ketika aku ngeliat aquariumnya Pasti aku teringat sama Meg dan Leran Setiap hari Pas dia Lagi aku kasih makan tuh Paling seneng guys ya Karena dia bener-bener dikelilingin Aku tungguin Sampai bener-bener dimakan guys Bener-bener kangen banget Aku sama Meg sama Leran Tapi mau gak mau Kita harus ikhlasin Kita semua harus bisa Mengikhlaskan Mereka berdua Setelah Frost Diamond mengetahui Meg dan Leran Udah gak ada Terus Frost Diamond langsung Kubur guys Di hari itu juga Pas Frost Diamond liat Frost Diamond sebenernya gak kuat Ngeliat ini semua Lalu ku minta tim Buat siapin tempat Buat kuburan dari Meg sama Leran Terus aku Ambil Meg dan Leran Dari Aquarium Dan aku langsung Taruh dia Di sebuah wadah Yang diplastikan Gak kuat aku guys Bener-bener Terus kita Ketempat Yang udah digali Sama tim aku Lalu kita kubur Di sana Dan ketika aku kubur guys Sebenernya aku masih gak bisa ikhlasin Tapi mau gak mau Aku harus bisa Ngikhlasin mereka berdua Biar awalnya bisa tenang Di alam sana Biar masuk surga Sekali lagi Sekali lagi kita doain lah Sama-sama ya guys ya Buat mereka berdua Karena Frost Diamond juga Sudah menganggap kalian Sebagai keluarga Frost Diamond sendiri Makasih semuanya Yang udah Dukung Frost Diamond Yang sudah kasih nama Ke Meg dan Leran Makasih banyak Makasih banyak juga Yang udah Ngasih tau Frost Diamond Bagaimana cara memelihara Mereka berdua Kasih makannya Tapi Sesuatu kejadian Yang kita Gak tau Itu bakal terjadi Seperti yang tadi Frost Diamond sudah ceritain Makanan mereka yang udah Dicabik-cabik Sama mereka sendiri Tersumbat Di pipa Lalu filterlasi Dari Aquariumnya Nggak Bekerja Dan akhirnya Mereka berdua Meninggalkan kita Sekali lagi Makasih banget Buat kalian semua Yang udah Dukung Frost Diamond Kita sekali lagi Doain buat mereka Pokoknya Frost Diamond Minta kalian semua Doain Yang terbaik guys Bye Kesayangan kita Oh my Si Meg Jill Yang udah kita pelihara Selama kurang lebih Tiga bulan Empat bulan Sama Leren Baru dua minggu Si Leren disini Oh my god Ya kasihan banget Karena Katanya keracunan Pas kita kasih makan Hari Sabtu Kemarin itu Jill Gue bilang apa Kasih makannya di kita aja Jill Jadi kesumbat filternya Terus akhirnya buta Hiunya keracunan Nggak bisa nafas Meninggal jadinya Makanya besok Dikit-dikit Kasih Kasih makan Jill Ya Kasih banget Tapi gak ada besok lagi Buat Meg sama Leren guys Udah hari terakhirnya Ya Jill Jill Kita doain buat Mereka berdua Jill ya Guys mereka berdua Dan nemenin kita Berbulan-bulan Dan sekarang mereka Ninggalin kita guys Please ya guys ya Buat kalian semua Yang nonton video ini Kita sama-sama doain Buat Meg sama Leren Biar dia masuk surga Biar dia bahagia Disana guys Amin Kita sama-sama berdoa ya guys ya Kasih banget Jill Ya kita ngakut dulu Jill Jadi mereka mati Tiga jam ya guys ya Dan ini filternya juga Sudah dibenerin Tapi mereka masih disini Karena Akhirnya tadi masih kotor guys Karena masih banyak racunnya Jill Jadi di filter Dibersihin dulu Kasian banget Ini ada juga Dari setengah ya guys Tadi awalnya itu segini guys Itu butat penuh Kita gak liat detik-detik terakhir ya Dia udah meninggal Kayak gini Jill Makanya kita Kalau keluar itu Jangan lama-lama Jadi kemarin itu Kita pulang kampung guys Ya Jill Terus balik-balik kesini Sekarang Udah meninggal Jill Silahku ambil dulu Jill Ikan aja Dia udah Dia bawa airnya pun udah Udah Waduh Gila ini udah kaku banget Kita taruh si Mac dulu Jadi Mac ini Hiu kita yang paling besar Yang ada disini guys Tuh kalian liat Ini ada bekas-bekas Tadi itu racunnya tuh Masih ada disini ya guys ya Kasian banget sih Mac Jill Udah kaku banget Kita ambil si lewam dulu guys Ayo Jill Kita berangkat Jill kok ngapain Jill Sini Jill Ya udah Kita Udah Kasian banget Jill kita berdua apalagi si Meg Cil si Leren juga jagoanmu Cil yaudahlah ya Cil ya ini kita bawa aja guys kuburannya disana udah kita siapin Meg ini dia Cil dua bersaudara mari mari kita bawa Cil sebelum kita kubur Cil kita doain dulu ayo bro kita berdoa sama-sama bro kalian juga ya guys ya kalian doain buat Meg sama Leren biar mereka berdua bisa masuk surga diterima di sisi yang maha kuasa guys ya amin Ayo Cil kita kubur guys makasih buat kalian semua yang udah doain Meg dan Leren ya guys ya ini adalah sejarah pertama kali Cil kita pelihara iu meninggal selamat jalan Meg dan Leren kecil kamu kasih bunga lah buat si Meg sama gini kamu nggak mau kasih bunga Allah aku sedih kita doain sekali lagi pokoknya di video ini kita berdoa aja terus ya guys ya buat mereka si Meg dan Leren Cil please jangan sedih gitu Cil aku ikut sedih juga Cil kita doain Meg Leren makasih udah nemenin kita selama berbulan-bulan Meg Leren maafin kita Meg Leren semoga kalian berdua tenang di sana masuk surga Amin dan ya guys ya makasih sekali lagi buat kalian semua yang udah doain Meg Leren kalian semua orang baik ye ya dan Ya ya Hai ya guys makasih semuanya kita mau balik berdua guys like Terima kasih telah menonton